Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Di video kali ini, saya akan memberitahukan ke kalian semua 5 hal yang harus dilakukan sebelum menerima motor baru Jadi, menerima motor baru itu tidak asal-asal menerima ya Tapi, ada beberapa hal yang harus dan wajib banget kalian lakukan Apa saja? Langsung saja kita bahas Jadi, Prosis, hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika menerima motor baru Terlebih, jadi banyak banget kasus seperti ini Kita ngirim motor, yang nerima di rumah itu bukan si pembelinya Contohnya, pembelinya lagi kerja atau lagi keluar kota Yang nerima di rumah itu mungkin mertuanya, kakaknya, adeknya, istrinya, atau saudaranya Nah, itu sering banget terjadi seperti itu Jadi, jangan sampai salah ya Yang pertama yang harus kalian perhatikan Unitnya, apakah unitnya sesuai yang dikirim Andekan si pembelinya, pesannya PCX Yang dikirim, apakah benar PCX Andekan sudah benar, ternyata unitnya PCX yang dikirim Kemudian yang harus kalian cek adalah warnanya Apakah warnanya sesuai dengan yang dipesan Andekan kalian pesannya warna biru, dikirimnya warna merah Kalian bisa komplain dong Kemudian yang selanjutnya, versinya Nah, ini dia, ini juga gak kalah penting Jadi, versi yang dikirim Adekan kalian pesan yang ABS Seperti contohnya yang di depan sini Nah, apakah yang dikirim benar-benar versi ABS atau CBS Harus kalian cek Jadi, jangan sampai kelewatan ya Jadi, yang pertama Unitnya sudah benar Warnanya sudah benar Versinya juga harus benar Sebenarnya tidak hanya PCX Tapi untuk semua motor sama Baik Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki Sama saja Jadi, memang untuk unit harus dicek Benar atau tidaknya Warnanya dan versinya Kemudian Yang kedua Jadi, poin yang kedua Yang harus kalian perhatikan ketika menerima motor baru Jadi, ketika kalian dikirim motor, brosis Kalian akan mendapatkan surat jalan Ini pasti dapat nih Kalau kalian tidak dapat, kalian boleh tanyakan ke bagian pengiriman Surat jalannya mana Nah, di surat jalan ini terdapat Nomor rangka dan nomor mesin Nah, ini dia yang paling penting menurut saya Kalian harus cocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang ada di surat jalannya Nah, untuk Matic sendiri Biasanya nomor rangkanya itu di bagian atas sini Nah, di sini untuk PCX Untuk Beat Kemudian Vario juga kurang lebih posisinya sama Kalian boleh tanyakan dulu Atau boleh minta bagian pengiriman Buat nyocokin Nomor rangka dan nomor mesinnya Jadi, nomor rangkanya biasanya di atas sini Di rangkanya Kemudian, untuk nomor mesinnya Biasanya di bawah CVT-nya Khusus Matic ya Khusus Matic di bawah CVT-nya sini Nah, buat kalian yang mungkin pesan motornya bukan Matic Bebek atau Sport Kalian bisa tanya ke bagian pengiriman Bisa kalian cocokkan Minta bantuan mungkin ke bagian pengiriman Buat nyocokin nomor rangka dan nomor mesinnya Simpelnya, untuk Motor Matic Biasanya ada stiker ditempel seperti ini Nah, ini dia Di sini ada nomor rangka Kemudian di sini ada nomor mesin Cuma ini hanya stiker ditempel Andaikan nggak ada ya Mau nggak mau kalian harus ngecek di rangka dan nomor mesinnya Tapi, simpelnya Andaikan ada Nah, ini lebih gampang nih Kalian nggak perlu cek-cek di sini Atau di bawah Di sini sudah ada nih Menggunakan stiker Jadi itu bro sis Yang harus Kalian perhatikan Untuk nomor dua Yaitu nomor rangka dan nomor mesin Harus sesuai dengan Surat jalan Ini harus kalian perhatikan banget nih Terlebih yang nerima itu Bukan pembelinya ya Biasanya suka nerima-nerima aja gitu ya Jadi harus diperhatikan Dan buat kalian yang mungkin Pembelinya lagi keluar kota Atau kerja Bisa Pesan ke orang yang di rumah Jangan lupa untuk dicek Nomor rangka dan nomor mesinnya Biasanya untuk pihak pengiriman Sudah memberitahukan sih Dan sudah langsung otomatis Memberitahukan untuk mengecek Biasanya seperti itu Hal yang ketiga Yang perlu kalian perhatikan Ketika menerima motor Adalah Pastikan Kalian sudah mendapatkan Perlengkapannya Jadi yang pertama Ketika kalian beli motor Tentunya kalian akan mendapatkan Helm Nah, helm ini Harus kalian perhatikan Ketika kalian menerima helmnya Kalian perhatikan Apakah yang kalian terima ini Benar-benar helm PCX Karena ada beberapa motor Yang menggunakan Jenis helm yang berbeda Contohnya PCX CBR Kemudian CRF EDV Itu helmnya berbeda Dengan vario Beat Dan lain-lain Nah, kalian perhatikan Apakah benar-benar Helmnya sudah sesuai Dengan motornya Nah, andaikan Helmnya sudah sesuai Yang kedua adalah Toolkit Jadi alat-alat Yang biasanya kunci Buat ngebuka busi Dan lain-lain Itu juga gak kalah penting Kalian bisa tanyakan Ke bagian delivery-nya Kemudian Di bagian dudukan Plat nomor Atau cover Plat nomor Nah, ini cover plat Sepertinya untuk pembelian Semua produk Honda Kalian akan mendapatkan Cover plat nomor Nah, itu boleh kalian Tanyakan ke bagian Pengirimannya Kemudian Jika kalian Di pembelian awal Datang ke dealer Pernah Ada perjanjian Andaikan beli PCX Kalian akan mendapatkan Jaket Atau aksesoris tambahan Nah, itu boleh Kalian pertanyakan Ketika menerima Motornya Jadi, andaikan Ketika kalian ke dealer Si salesnya bilang Beli PCX Akan mendapatkan jaket Nah, ketika motornya datang Harus kalian pastikan Kalian dapat Jaketnya Itu ya Kalian harus dapat Jaketnya Andaikan aksesoris Juga kalian harus pastikan Dapat aksesorisnya Tapi, bicara seputar Jaket atau aksesoris Itu ketentuan dealer Masing-masing Jadi, masih banyak banget Yang komen ke saya Seputar jaket dan aksesoris Ketika saya membahas Di sini beli PCX Contohnya Atau Vario Dapat aksesoris Dapat jaket Dan lain-lain Di dealer lain Gak dapat Banyak banget Yang komplain ke saya Itu gak boleh Seperti itu Bro sis Karena memang Setiap dealer Punya ketentuannya Masing-masing Punya promonya Masing-masing Gak bisa disama-samakan Walaupun sama-sama dealer Honda seluruh Indonesia Itu aturannya Beda-beda Asal kalian tahu Oke, yang selanjutnya Jadi, yang perlu Kalian perhatikan Biasanya kalian itu Nanya Plat nomernya Kapan turunnya Kemudian Buku servisnya Kapan turunnya Nah, untuk plat nomer Dan buku servis Biasanya turun setelah 21 hari kerja Tidak terhitung Tanggal merah Atau bisa dibilang Tiga mingguan Tiga mingguan Itu biasanya Plat Sudah jadi Nah, kalian bisa Hubungi ke bagian Dealernya Atau biasanya Dealer juga sering Hubungin sih Untuk plat Buku servis Dan STNK STNK juga bareng Jadi STNK Turunnya bareng Sama plat Biasanya kalian dikabarin Andaikan belum dikabarin Kalian boleh tanya ya Sudah tiga minggu nih Ternyata belum dikabarin Kalian boleh tanya Ke dealernya Apakah Plat Buku servis Dan STNK Sudah turun Jadi untuk plat Buku servis Dan STNK Ini turunnya bareng ya Setelah Tiga minggu Itu sih Dan hampir ketinggalan Jadi untuk Perlengkapan Yang berikutnya adalah Buku panduan Itu juga Tidak kalah penting Itu ketika kalian Menerima motor Biasanya juga dapat Buku panduan Proses Poin keempat Yang harus kalian perhatikan Ketika menerima motor Yaitu kalian harus mengecek Bodinya Apakah ada yang lecet Atau enggak Ini menurut saya juga Enggak kalah penting Saya beritahukan disini Untuk pengecekan bodi Nah Andaikan kalian Nerima motor nih Ternyata ada yang lecet Nah ketahuan ya Pas nerima Lecet Kalian komplain Ke bagian pengiriman Wah pak Ada yang lecet nih Atau mas Ada yang lecet Itu bisa langsung diklaim Bisa diganti Dengan yang baru Walaupun butuh proses Enggak langsung diganti Biasanya kita Inden dulu Sperpatnya Buat ngeganti Tapi Andaikan Kalian mengetahui Lecetnya Sudah lebih dari Satu hari Andaikan kalian Sekarang dikirim Motor pagi hari nih Dikirim motor Pagi-pagi Nah besok paginya Kalian baru menyadari Ada yang lecet Itu sudah Tidak bisa diklaim Karena sudah Melebihi Hari berikutnya Nah ini menurut saya Enggak kalah penting Jadi harus kalian perhatikan Kalian cek seluruh bodinya Dari bagian atas Ke bawah Sparkboard Samping-sampingnya Hingga ke bagian belakang Pastikan Bodinya mulus Bodinya sempurna Andaikan ada yang lecet Langsung komplain Saat itu juga Andaikan lecetnya Ketahuan besoknya Sudah tidak bisa diklaim Itu poin yang Sangat penting Yang perlu kalian catat Jika lecetnya besok Ketahuannya Tidak bisa diklaim ya Sekarang poin yang kelima Atau yang terakhir Yang harus kalian perhatikan Ketika menerima motor Adalah Kalian harus mengecek Semua fungsinya Contohnya Yang harus kalian cek Tentunya Pastikan motornya Sudah menyala Kalian bisa nyalakan Adakah kalian dapatnya Yang keyless Bisa di cek Apakah remote-nya Sudah sesuai Sudah dapat 2 Jadi untuk pembelian Honda Biasanya remote-nya 2 Untuk PCC Ada covernya Cover remote-nya Ini gratis ya Jadi dapat remote 2 Kemudian Emergency key 2 Barcode 2 Dan ada cover remote-nya Kalian pastikan Kemudian dari segi fungsinya Ketika kalian nyalakan Ternyata sudah menyala Kalian coba Satu-satu Nah akan coba dari Samping ya Saklar lampu jarak jauhnya Indikatornya Apakah menyala Kemudian lampunya Apakah menyala Di posisi jarak jauh Ternyata sudah menyala Kemudian lampu jarak dekatnya Nah ini dia Lampu jarak dekat Lampu jarak jauh Kita bisa lihat Pencahayaannya Nah ini harus pastikan Menyala dua-duanya Kelaksonnya Kemudian sennya Sen kiri Kita harus cek Lampunya Sebelah depan Sebelah belakang Apakah sudah menyala Ternyata menyala Kemudian sebelah kanan Nah ini dia Sebelah kanan Sudah menyala Bagian belakangnya Bagian depannya Juga sudah menyala Oke Clear ya Kemudian ke sebelah kanan Untuk fitur ISS Ini harus dicoba Ketika jalan Mungkin bisa kalian coba Buat jalan Sekitar 10 menit Itu juga bisa Hazardnya Kita harus coba Dari bagian belakang Apakah hazardnya menyala Oke ternyata menyala Kemudian hazard depan Oke siap Sudah menyala Kemudian yang selanjutnya Stutter Kita akan coba stutter Tapi posisi tangan saya Megang kamera Jadi tidak bisa tekan Rem sebelah kiri Karena memang Honda itu Khususnya PCX EDV Switch remnya Ada di sebelah kiri Yang jelas ini motor Sudah menyala ya Nah kalian nyalakan Andekan menyala Berarti sudah clear Kemudian fungsi yang selanjutnya Kalian bisa cek Fuelnya Nah bisa terbuka atau tidak Kalian coba Apakah bisa terbuka Tutupnya atau tidak Nah ini dia Seperti ini Kemudian tutup lagi Kemudian seatnya Kalian coba Apakah berfungsi dengan baik Atau tidak Jika sudah berfungsi dengan baik Berarti sudah clear Oke Jadi untuk segala fungsinya Memang harus dicek Saat itu juga Harus kalian pastikan Semua berjalan dengan baik Pengeremannya Juga boleh kalian coba Rem depan Rem belakang Kemudian ketika kalian Menyalakan mesin Kalian dengarkan Apakah ada yang Ada yang aneh Bunyi mesinnya Atau ada yang Berbeda dari PCX pada umumnya Atau Vario pada umumnya Kalian bisa Cek terlebih dahulu Kemudian Yang gak kalah penting lagi Di bagian lampunya Ini kan LED ya Kalau LED sudah dipastikan Menyala Tapi untuk bohlam Contohnya Apa ya Motor-motor yang masih Menggunakan bohlam biasa Contohnya Beat lah Stop lampnya kan masih bohlam Scoopy Kemudian jenio Stop lampnya kan masih bohlam Nah kalian harus pastikan Pastikan bahwa Bohlamnya itu menyala Karena bohlam sendiri kan Rawan putus ya Jadi jangan sampai Kelewatan tuh Jadi harus pastikan Bohlamnya Menyala Kalau untuk LED Kemungkinan sih 99% Menyala semua Tapi untuk bohlam Ya takutnya Bohlamnya putus Atau gimana Kalian bisa cek Secara detail Nah Jadi itu tadi brosis 5 hal Yang harus kalian lakukan Ketika menerima Motor baru Pokoknya dari 5 itu Jangan sampai Ada yang kelewat Takutnya kalian Akan menyesal Ketika melewatkan Kelima hal tersebut Jadi harus benar-benar Kalian cek Dari kelima hal tersebut Oke Mengenang cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat dan informatif Tentunya Jika kalian suka Dengan video ini Bisa klik tombol like Dan jika tidak suka Bisa klik tombol Dislike Nantikan Video-video saya yang berikutnya Saya Laksana Budi Prasetyo Dan Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya